musik 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 enak banget musik kita akan bikin kopi ke kini kopi kekinian kopi kekinian kopi jangan lupa ikuti terus sampai akhir nah sebelum kita mulai kita kenalan dulu dong sama yang ganteng balista kita oke pak ganang bisa ceritain sedikit tentang pak ganang oke baik saya salah satu pengajar disini kuliah yang saya ampuh itu kamen bar operation dimana memang bergerak di beverage industry oh keren jadi langsung ke praktikumnya nah itu mungkin mas cerita dulu ada beberapa pengalaman ya sebelum jadi pengajar di minus di bekasi ini jadi sebelumnya mungkin gak ada kepikiran buat jadi pengajar prof ya oh aduh jadi waktu dulu saya kebetulan ambil pertotelan juga 1,4 setelah apa namanya lulus baru beberapa bulan langsung ke panggilan kopi itu langsung ke saya termasuk beruntung langsung ke Dubai ke Dubai guys setelah itu ke Le Royal Meridian disini sama sekali pengetahuan saya belum ada tentang kopi kopi itu saya belum diseduk tapi diaduk ya oke jadi bukan kopi sedun tapi kopi so big ini gak ada yang ribut kan antara diaduk atau di sedun ya kan itu tuh sekarang kan lagi booming betul 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 nah saya kebetulan belajar banyak tentang kopi karena pekerjaan saya itu baca beberapa referensi ternyata disitu di mention di bukunya itu selalu kopi kopi indonesia wuh kopi indonesia langsung motivasi saya ketika saya pulang nanti balik indonesia mau belajar banyak tentang kopi indonesia keren ya jadi seorang praktisi menanglambuana ke berbagai belahan dunia sekarang niat mulia itu mengajar dari dosen di BINUS nah guys sekarang kita bikin kopi kekinial tadi ya mas genang ya ya kopi susu bula aren oke itu indonesia banget ya oh indonesia banget ya kenapa indonesia banget karena yang pertama palm sugar itu kan hasil itu kan ya palm sugar terbesar lah ya di dunia dan orang indonesia itu suka yang ayu ayu alias suka yang manis woi jadi kopi susu bula aren itu buat yang manis jadi kalau umur saat ini ketika temen temen mungkin mau buka cafe harus ada menu yang manis manis kita lihat sekarang yang pertama karena memang sekarang saat ini situasinya di luar itu lagi panas jadi kita bikin ice coffee dengan teknik apa namanya kita nge build atau layering yang pertama karena ini ice jadi kita harus siapkan gelasnya itu iris coffee glass jadi gelas tapi ada tangkai oke pertama kita masukkan batu wetnya dulu oke kita siapkan lalu yang ke 2 langsung ini adalah gula arennya gula arennya sekarang kalau misalkan beli kemasan udah ada yang cair tapi saya prefer bikin sendiri karena bener-bener freshly homemade gitu untuk takerannya 1 banding 1 jadi 1 ml air berbanding dengan 1 gram gula arennya oke lalu untuk takeran gelas ini kita pakai 30 ml atau 1 oz nah untuk teknik layer itu harus dipastikan yang mempunyai masa lebih berat itu harus ada di first layer gitu untuk kesini kita pakai gulanya yang paling bawah jadi gulanya gulanya paling bawah ini guys makanya kenapa kalau lihat kopi kekinian itu pasti kenapa gulanya paling bawah ternyata itu alasannya banyak ilmu pengetahuan yang kita gak tau sekarang kita jadi tau guys jadi gak cuma sekedar minum doang gitu ya ya apa nih ini susunya ya kita pakai lombar spoon supaya dia tidak mencampur jadi bener-bener nuangnya pelan banget gitu biar terpisah kadang kalau terpisah itu bikin kangen makanya sampai sekarang kopi kenangan dan beberapa kopi-kopi yang menyatakan isi hati gitu seperti merek ini endorser kayaknya endorser kayaknya kayaknya bolehlah bolehlah lalu yang kedua ini yang kita tunggu-tunggu ini adalah basic dari ekspreso tadi yang kita bikin tadi ekspreso yang kita bikin itu guys itu tadi bisa kita tuangin oke ini kelihatan memang ekspresonya agak di atas tapi kan dia turun-bawah gitu pelan-pelan ya iya turun makanya ketika tadi kita pakai long bar spoon atau kalau di rumah gak ada sendok yang seperti tadi bisa pakai sendok tapi dibalik punggungnya oh gitu jadi dipastikan pada saat nuang dia harus ada di permukaan air yang paling atas ya jadi dia gak nyampur jadi dipisah kalau ditanya biar apa dipisah biar kangen gitu ya tuh yang bikin kopi itu ya ternyata maknanya juga banyak guys ya kayaknya ini layar yang seperti itu oke nah ini udah jadi nih mas ini udah jadi jadi untuk teman-teman sekarang kalau mau bikin kopi kekinian yang keren dan enak itu bisa dimana aja oke dimana aja kapan saja ya tapi yang penting tekniknya tadi udah benar ya kan itu lah tipsnya ya teman-teman kalau bikin kopi kekinian ternyata mudah tapi yang penting adalah kopinya dan tadi juga unsur gula arena ya mas gendang ya yang fresh homemade nah itu disitu ciri khasnya makanya kenapa sering kali di satu tempat itu beda dengan tempat yang lain ya betul oke nah sekarang ini kita rasain ya sekarang ya kan ntar yuk kita rasain nah sekarang kita udah siap ya mas gendang ya ini bentuk apa namanya kopinya tadi ya kopinya tadi sudah ada 3 layer ya kan cuma tadi gimana 3 layer ini kan harus nyampur ya gimana caranya ya ini teknik penyajian yang memang kita ajarin juga kepada mahasiswa di toilet kalau kalian menyajikan minuman layer ini jangan lulang dikasih adukan dalam case ini kan dikasih sendok supaya apa tamu tahu apa namanya bahwa minuman itu harus dicampur supaya dapat intensan rasa dari produk tersebut karena kalau gak dicampur nanti contoh pakai sedotan gitu ya yang disedot pertama gulanya gulanya pohonnya tapi abis itu komplain ini kemanisan yang disedot gula doa tapi untuk ngaduk sebenarnya bisa pakai apa aja ya bisa pakai apa aja kita pakai ini kita buat jadi gini teknik ngaduknya gimana? biasa aja kalau ngaduknya biasa aja biasa aja ya oke tadi yang jauh-jauhan yang kangen-kangenan sekarang udah ketemu ini kan kalau yang jauh-jauhan yang terpisah kangen ketemu jadi lebih seneng ya lebih happy gitu ya kita lihat warnanya udah berbeda udah campur campur antara tadi ada susunya ada gula arena sama ada espresso nya ya ada espresso jadi seperti karamel sekarang seperti karamel bener-bener nah ini adalah BHM cafe yang ada di BINUS Vukasi yang menghasilkan kopi susu gula arena nah rasain ya nah ini kopinya sudah jadi jadi ya sekarang kita mau minum sama aduh guys enak banget sumpah dibanding kopi-kopi yang lain yang tadi disebutin sama mas ganang ya kan mas ganang waduh tadi banyak saya ke beberapa coffee shop ya perpaduannya enak mungkin juga apakah ada selain kopinya tadi ya specialnya tadi kan itu kemudian apakah kalau susunya sebenernya sama ya sama aja sama kalau susunya ya jadi memang rahasianya itu kalau dibilang enak ya dari kopinya itu teknik kalibrasinya sudah sesuai jadi kita rasanya bener-bener keluar gak enak kan kalau misalkan minum kopi rasanya cuma gula tok gitu nah ini cocok banget ya jadi banyak hal ya saya main ke BINUS Vukasi diajarin cara bikin kopi ekspreso dan juga bikin kopi kekinian gula gula aneh nah tunggu apalagi buat kalian yang ingin belajar tentang bikin hal yang seperti sederhana ini tapi membuat kalian lebih happy gitu ya apalagi dalam suasana pandemi seperti ini ada kompetensi-kompetensi baru silahkan hubungi ikutin instagram binus bekasi ya iya binus bekasi at binus bekasi ataupun bhm binus at binus bekasi atau at bhm binus oke buat kalian yang masih SMA atau yang memperkirakan mau kuliah apa gitu ya jadi hotline management salah satu pilihan dong salah satu pilihan bener banget apalagi kalau misalkan udah dari SMA hobi masak hobi bikin minuman kalau mau jadi profesional sekali bisa join di business hotline management iya betul dan itu guys maksudnya kita sekarang harus kreatif ya kita bikin kafe-kafe baik itu yang ada kafe nya atau bisa buat di rumah kan di rumah sekarang ada yang juga dia gak punya coffee shop tapi dia juga jual kopi botola itu juga kalian bisa belajar loh di rumah sebetulnya sederhana yang lagi dinikmati nih sama properta oke guys banyak banget konten ya tapi tahan dulu mas ganang jangan semua dikasih nah kalau kalian ingin tau lebih jauh konten konten seperti itu yang bermanfaat jangan lupa like subscribe ya share juga channel saya ini dan juga channel tadi at binus pekasi at bhm binus itu yang paling penting dan juga ada instagramnya mas ganang boleh boleh sebutin mas ganangprakoso underscore waduh at ganangprakoso underscore waduh at ganangprakoso waduh at ganangprakoso apa apa saudaranya jalan 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 baik guys itu yang bisa kita informasikan buat kalian semua semoga bermanfaat buat kalian happy juga tetap sehat jangan menyerah kalau kita bisa melewati ini dengan baik dengan melalui sesuatu yang sederhana yang tadi nanti simak ya tayangan berikut-berikutnya video-video kita bagaimana kalian bisa menambahkan income kalian dengan jiwa entrepreneurship kalian asalkan kalian mau next dengan mas ganang sampai ketemu lagi bye